Oke, apa kabar semua sahabat Femina? Bentar, aku buka dulu maskernya. Jumpa lagi dengan saya Raja Sapa Meswara, Fashion and Beauty Editor Femina. Dan hari ini kita akan bahas apa? Aku tulis dulu di kolom komentar. Sebentar. And pause. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Make Up Hari Raya bersama Alisa Hawadi. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya, ini udah tinggal sebentar lagi udah lebaran gitu. Udah tinggal mungkin seminggu lagi ya, minggu depan kita udah lebaran. Nah, jadi kita hari ini akan membahas spesifik mengenai gambaran perayaan Idul Fitri sendiri. Jadi gambaran perayaan Idul Fitri ini nanti kan berhubungan dengan adanya larangan mudik, terus PSBB, dan banyak lagi. Tapi nggak ada salahnya, kita tuh tetap make up untuk bersilaturahmi, baik secara virtual, ataupun misalnya ketemu dan keluarga dekat, terus kita foto bareng, misalnya, untuk dinaikin jadi konten di social media kita, ucapan selamat hari-hari Idul Fitri dari keluarga A, B, C gitu kan. Nah, itu apakah butuh make up dan make up yang seperti apa? Kita akan tanyakan langsung dengan Alisa Hawadi hari ini. Seorang make up artist dan juga beauty enthusiast yang juga mengenakan hijab. Dan sekarang dia itu juga jadi entrepreneur gitu, business woman. Nah, secara umum muslimah itu kan katanya lebih bersaja, lebih modest dalam perpenampilan. Make up-nya juga modest, atau karena biasa hari raya kita pakai bajunya itu sedikit mewah, terus make up-nya kita buat sederhana, atau tetap grande. Nah, akan kita langsung tanyakan, bergabung bersama kita. Kita akan langsung tanya-tanya, seperti apa sih tips dan triknya dari Caca? Dan bisa langsung tuliskan komentar ataupun pertanyaan kalian di kolom komen sini, karena untuk dua orang penanya terbaik yang terpilih, ada hadiah hampers cantik dari Benang Jarum. Dikirim langsung dari Alisa Hawadi. Nah, jadi kalau ingin dapat hampers cantik dari Benang Jarum, lu langsung tuliskan pertanyaan kalian, akan kita tanyakan di akhir acara nanti, dan semuanya akan dipilih, dan disebutkan pemenangnya di akhir acara juga. Ini aku sudah mengundang Caca untuk bergabung, kita tunggu aja. Hari ini kita akan membahas sekali lagi mengenai trend make up hari raya. Siapa yang di sini sudah berencana mau silaturahmi virtual bersama saudara-saudaranya? Nah, kita harus tahu, berbeda nggak sih kalau misalnya make up virtual, ataupun ketemu langsung? Itu akan kita bahas semuanya di sini. Sebentar, aku akan undang lagi. Go live with Alisa Hawadi. Caca! Hai! Hei! Oke! Nah, udah oke ya? Biasa ya, teknis ya di awal-awal ya. Iya, aku tadi mencari send request, tapi kok nggak ke send-send gitu. Paling tentu udah ini loh. Oke, apa kabar Caca? Alhamdulillah baik, Caca, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan masih puasa, kamu gimana puasa? Alhamdulillah lancar. Nggak kerasa ya, kita udah ternyata udah hari ke-23 atau 22 ya? Iya, makanya. Minggu depan. Minggu depan. 37 hari lagi, kita udah lebaran. Jadi, ini banyak kan jadi pertanyaan tahun ini, antara mudik dan tidak nih, Tapi kan sebaiknya nggak mudik ya, tetap di Jakarta aja. Eh, tetap di kota masing-masing aja. Jangan kemana-mana, karena pandemi belum berakhir. Jadi, kita mau nanya, untuk trend make up-nya sendiri seperti apa? Nah, sekarang aku mau langsung aja nih, karena, pasti nanti banyak yang mau nanya ke kamu, kayaknya sekarang udah banyak yang mengirim pertanyaan. Aku langsung nanya-tanyain. Untuk kamu sendiri, menurut kamu make up di hari istimewa ya, terlepas dari itu lebaran atau apa gitu, itu beda nggak sih dari make up biasa? Nah, aku tuh tipe orang yang seneng make up tuh aman-aman aja gitu loh, karena menurut aku, perempuan itu selalu pengen terlihat cantik, dan mereka tahu persis seperti apa yang mereka suka gitu, walaupun mungkin kadang-kadang, kita ngeliatnya mungkin, kayaknya lu cantikan digini-in deh, kayaknya lu bagusan digini-in deh, tapi perempuan tuh tahu apa yang bikin mereka cantik, dan terlihat cantik. Makanya, banyak yang bilang, kalau misalnya perempuan itu di atas umur 60 tahun, mereka tuh make up-nya akan sama-sama aja, termasuk nenek aku. Nah, nenek aku tuh udah umur di atas 60 tahun, tapi dia tuh make up-nya setiap hari selalu sama, bangun tidur selalu pakai make up yang sama seperti itu, kalau dia nggak kemana-mana. Dan katanya ada mitos yang bilang, bahwa perempuan itu akan merias diri dia, seperti pada saat mereka merasa diri dia paling cantik di umuran waktu mereka teenager. Misalnya sekitar 23-24, itu kan lagi masa-masa primanya cantik-cantiknya gitu kan. Jadi kalau aku tuh tiba-tiba... Lagi merasa paling oke banget gitu ya. Nah, makanya perempuan tuh cenderung yang... Aku juga tipe orang yang seperti itu. Nah, jadi makanya kalau misalnya hari raya atau hari apapun, aku tuh tipe yang kayak, udah pokoknya gue paling cantik, gue tau gue tuh kayak gini gitu. Yaudah, make up-ku gitu aja. Gitu. Termasuk juga untuk hari raya pun begitu ya? Iya, aku termasuk hari raya seperti itu. Cuman, kalau aku tuh bukan di look-nya sih, aku lebih kayak ke durable-nya, longevity-nya gitu. Jadi memang aku harus pastiin make up-nya itu... Pasti aku harus minim touch up, dan make up-nya itu harus waterproof. Karena kan bakal seharian banget tuh aja. Bahkan kalau misalnya aku tipe orang yang lebaran tuh... 2-3 hari gitu, keliling lah. Dan aku tuh kayaknya tuh manges gitu. Harus touch up doang, touch up lagi, touch up lagi. Nah, jadi aku pastiin buat temen-temen... yang nanya sebenernya make up untuk it itu seperti apa ala aku. Aku tuh tipe yang make up-nya aman, tapi aku make sure itu durability-nya harus stay put. Gitu. Tahan banting, tahan badai ya, Ca, ya? Iya, gitu. Kalau nanya aku gitu. Karena aku tuh bukan tipe yang suka ngikutin tren untuk urusan make up. Hmm, oke. Nah, tadi aku sempat sebut di pembukaan sebelum kamu bergabung. Kan, ya namanya modest wear ya, gitu. Tampilannya juga lebih modest. Busananya muslimah, katanya sederhana. Tapi kan hari raya tuh biasanya orang tampil lebih mewah, gitu. Nah, untuk kriasannya sendiri, menurut kamu mendingan tetap minimalis. Atau juga mengikuti sedikit mewah deh, kita pakai glitter dikit deh, bulu mata kita tambah dikit deh, gitu. Biar tetap mewah, gitu. Ada kerasa perayaan hari raya itu ada, gitu. Tergantung sih. Kalau aku ngeliat sikonnya tahun ini tuh karena tahun kemarin kita udah nggak pernah lebaran ya, bareng-bareng sama keluarga. Ya, karena kan memang kita juga masih di tengah-tengah pandemi gini aja. Jadi, makanya mungkin kalau tahun ini agak lebih mending karena memang mungkin kita masih bisa ketemu sama keluarga yang keluarga besar. Kalau tahun kemarin tuh aku bener-bener cuma berdua doang, sama keluarga inti doang, sama ya ayah mamahku aja, gitu. Tahun kemarin tuh nggak ketemu saudara sama sekali. Nah, jadi kalau aku denger-denger nih, tahun ini teman-teman tuh pengen ngerasa kayak, ih gue udah satu tahun nih, nggak pakai baju bagus, nggak tampil, nggak kelihatan orang. Gue pengen tahun ini tuh kayak bales dendam, gitu. Glitter, cat eye, dan lain-lain, bulu mata yang harus jender, gitu. Jadi katanya tuh ada yang seperti itu. Dan menurut aku tuh nggak apa-apa banget, gitu. Kalau aku tuh tipe yang kayak, where's something you like, and where's something that makes you happy. Dan apapun itu, aku tuh tipe yang tidak peduli apa kata orang, gitu. Yang penting kita yang ngerasain. Jadi kalau tahun ini, kamu ngerasa seperti apa yang aku bilang. Tahun ini kamu ngerasa, tahun kemarin gue tuh nggak ketemu siapa-siapa. Pokoknya hari ini gue mau totalitas dari head to toe. Then go head. Where's something you like, gitu. Nah, tapi kalau aku balik lagi, aku akan pakai sesuatu yang aku merasa paling aman dan cantik, gitu. Aman, cantik, dan nyaman tentunya, ya. Karena banyak aktivitas juga di hari itu, ya. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya mereka bajunya udah sedikit heavy, gitu, look-nya, makeup-nya tetap minimalis atau diimbangin heavy juga, Kak? Nah, itu ada dua tipe orang, tuh, Ja. Jadi kayak ada, aku kalau misalnya aku sambil ngerias, gitu, ada orang yang memang, Alisa, aku kan udah pakai baju meriah banget, nih. Aku pengen pakai sesuatu yang meriah juga, supaya dia selaras. Gitu, ada tipe orang... Gak kalah saing, gitu, ya. Gak kalah saing. Ada tipe orang yang kayak, Alisa, ini kan aku udah bajunya udah banyak swarovski, embroidery, dan lain-lain. Kayaknya aku makeup-nya tonedown aja deh, supaya aku pengen lebih di-essentuated tuh di bagian baju aku, lebih pengen tonjolin baju aku, dan itu gak apa-apa juga. Jadi, sebenarnya tergantung kamu tipe yang seperti apa, gitu. Kalau aku sih, tipe yang kayak head to toe tuh aku pengennya selaras, dan aku kan tipenya tuh senangnya yang monochrome, yang biasa-biasa aja, yang aman-aman aja. Jadi, makeupnya itu aku selarasin sama baju aku, Ja. Gitu. Jadi, gak ada patokan sih. Sebenarnya enaknya makeup itu, makeup is an art, kan? You do it. Jadi, tergantung ke individu lagi ya, maunya apakah sama-sama heboh atas-bawah, supaya keliatannya satu paketan, atau justru keliatannya seimbang, jadi makeupnya minimalis, bajunya heboh, atau kalau makeupnya udah heboh, bajunya minimalis gitu ya, Ca, ya? Iya, bener banget, gitu. Dan ini sebenarnya, serunya live-nya ini, Ja, kita sambil ngobrol Q&A kayak gini, aku nih udah menyiapkan makeup di depan aku, karena aku lagi gak pake makeup sama sekali nih, gitu. Jadinya, teman-teman bisa lihat ya, aku tuh juga kulit aku gak sempurna, aku tuh punya rosacea, punya eksim, aku punya banyak kekurangan, dan itu gak apa-apa, guys. It's okay if you have imperfections. Jadi, kalau misalkan ngeliat aku di foto, ada kulitnya kayaknya mulus-mulus aja ya, karena aku pake makeup. Makanya hari ini, aku tuh live sama Femina, aku mau ngucapin terima kasih banget nih, Ja, udah diundang, karena biar teman-teman tuh tahu bahwa kita semua tuh memiliki kekurangan, and it's okay, makanya gunanya aku hari ini adalah untuk mengajarkan ke teman-teman, supaya teman-teman tahu gimana cara makeup yang paling tepat untuk kalian. Thank you juga udah bersedia, karena it's an honor to have you here with us, to share your knowledge, gitu ya, dengan makeup. Aku pun juga lagi ada breakout sebenernya di sini. Cuman, thank you for concealer. Gimana ya? Oh, sini nih. Lagi ada breakout. Thank you for concealer and foundation, right? Oke. Mungkin kamu kalau mau sambil bikin base, sambil aku tanya-tanya sambil jawab, silahkan ya, karena kita kan nanti akan ada demo makeup-nya untuk membesarkan waktu. Nah, aku sambil mau nanya nih, Ca, ini banyak pertanyaan, dan menurut aku so far, aku live beauty, belum pernah sempet aku tanyain ke semua makeup artist, karena ini pertama kalinya bersama makeup artist yang berhijab. Kalau biasanya kita pake hijab, itu kan ada orang yang luas, wajahnya jadi berubah ya, ada yang jadi lebih sempit, atau ada yang keliatan cabi banget. Itu ada tipsnya gak dari kamu. Baik itu dari makeup-nya mungkin, atau cara pake hijabnya. Nah, jadi kalau aku tuh pribadi tuh, aku ngerasa, pada saat aku pake jilbab, memang muka aku tuh jadi keliatan lebih bulet aja, karena kan mungkin aku tuh seneng banget yang kayak makeup, apa, jilbabnya tuh rapih banget, terus udah gitu di bagian sininya tuh gak boleh ada peyot-peyotnya sama sekali, gitu, jadi tuh bener-bener aku tarik banget. Nah, kebetulan muka aku tuh bentuknya memang di bagian sini tuh high cheekbone kan. Nah, biasanya kalau misalnya memang kalian punya bentuk muka yang seperti aku, mungkin kalian juga bisa relate nih, kalau misalnya jilbabnya itu biasanya suka aku majuin gini nih, suka aku majuin gini, jadi biasanya aku tutupin ke bagian sini. Yes. Sorry ya, kepaus. Nah, jadi, cuman kan kalau misalnya kita agak terlalu depan gini kan, jadinya keliatannya suka aneh juga ya, gitu, jadi makanya, aku tuh suka gini aja, ini kan kita nih bisa pake contour nih dari sini, tapi kalau orang pake jilbab kan suka ketutup di sininya, makanya kalau pake contour, jangan takut pake contournya tuh agak dimajuin ke arah sini, padahal soalnya kalau misalnya kita gak pake jilbab, tuh kan pake cuma nyampe sini doang, pas nyampe sini ketutup sama jilbabnya. Betul. Gitu kan, makanya temen-temen tuh kalau pake blush on, atau pake misalnya shading, dimajuin lagi sedikit ke sini, gitu. Udah gitu bedanya kalau misalnya orang pake jilbab tuh, kan kalau misalnya orang gak pake jilbab kan rambutnya bisa di-blow, dipakein jepitan, dipakein apa, gitu kan. Nge-frame mukanya gitu ya? Nge-frame mukanya, dan misalnya mukanya, pake makeupnya basic-basic aja. Terus tapi rambutnya tuh yang di-kriting-kritingin, di-blow, wah keren gitu. Jadi tuh masih keliatan dandan. Beda sama orang pake jilbab. Orang pake jilbab tuh kalau misalnya jilbabnya dia polos seperti ini, kita gak pake makeup, yaudah mukanya tuh jadinya polos banget gitu, karena kita juga pake jilbab polos. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian pake jilbab polos, apalagi pake warna putih, gitu kan, jangan takut makeupnya itu agak lebih bold daripada biasanya. Karena memang center of attention-nya itu memang cuma muka kangung, gitu, karena kita gak ada rambut, udah gitu jilbabnya juga gak ada aksesoris-nya, gak ada motif-nya. Nah, begitu pun juga dengan motif. Misalnya kalian udah pake motif yang disini ada bunganya gitu, disini ada bunga dan lain-lain. Aku menyarankan juga kalian makeupnya juga harus diselarasin sama motif-motifnya, karena agak aneh nih, kalau misalnya disini let's-nya ada kembang satu gitu ya, motifnya kembang satu. Terus kita mukanya pale-pale aja ya, pasti akan kelihatan kayak jomplang gitu. Iya gak? Bener-bener. Gitu. It's all about balance ya. Iya. Nah, ini akan aku sekarang, aku sambil pake foundation ya, sambil ngobrol ya. Iya, silahkan. Jadi aku tuh kebetulan kalau misalnya lagi, apalagi sekarang kita pas lagi di era pandemi ini, kan pasti pake masker tuh, Ja. Iya, betul. Jadi kalau misalnya pake masker itu tuh, pasti foundation-nya tuh kegesek-gesek. Nah, jadi kalau aku tuh sekarang lagi suka banget pake si Born This Way ini, tapi yang matte aja. Ini ada di Sephora, ini dari Too Faced. Nah, jadi kalian pastiin kalau misalnya kalian mau makeup-an, buat it, terus udah gitu kalian juga mukanya berminyak, kayak aku, dan memastiin ini tuh waterproof, terus tapi tetep flawless, cari foundation-foundation yang memang dia itu waterproof dan medium coverage, gitu. Jadi balik lagi kayak aku bilang, kalau misalnya kalian pake jilbab, jangan takut makeup-nya itu agak lebih tebel, karena aku kan juga pake jilbab itu baru aja, baru tahun 2017. Itu agak tricky juga sebenernya buat aku, gitu. Karena kayak, kok gue udah dandan kayak biasa, tapi muka gue tetep aja ya, kayak gak dandan ya, nah ternyata aku tuh baru gak, gitu. Oh, kalau misalnya gue pake, iya kalau gue pake jilbab itu, kayaknya memang harus agak lebih ditebelin sih, Ja. Karena emang muka jadi fokusnya ya, biar gak dalam putut juga gitu ya. Iya, gitu. Apalagi kata orang-orang kan, iya aku tuh gak cocok deh, Boica, kalau misalnya pake jilbab warna putih, pasti keliatan kusam, katanya gitu. Ada yang suka ngomong kayak gitu, biasanya orang-orang yang... Iya, iya, ada yang bilang gitu, takutnya muka aku jadi keliatan hitam kalau pake warna putih, gitu ya. Iya, ada sih yang ngomong gitu, tapi aku tuh, aku pribadi paling suka pake warna putih, entah kenapa tuh lebih, kalau di aku keliatannya, kalau aku pake makeup tuh jadi cerah gitu loh, Ja. Nih. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian, yang ngerasa kalau pake jilbab putih tuh kayak, ih kok gue jadi keliatan kusam ya. Makanya kan harus pake makeup gitu. Gak salah kok kalau pake makeup sedikit-sedikit, tipis-tipis, gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian pake foundation gitu, dipakein juga nih, di eyelid gini. Di kelopak mata. Tetap ya, di bagian kelopak mata ya. Iya, di kelopak mata. Ca, bumbung kamu lagi ngomongin tentang tadi hijab putih. Kalau disandingin dengan hijab putih, kan banyak suka orang tuh takut mukanya keliatan jadi hitam, terus akhirnya foundationnya pake yang lebih terang. Itu menurut kamu kayak gimana? Atau tetap pake skin tone warna dia aslinya, atau diterangin supaya gak keliatan gelap gitu, karena dia takut sendiri dengan kulitnya keliatan gelap. Nah, enaknya kalau orang pake jilbab itu, mereka tuh mau pake warna apa aja tuh bebas, gak beda sama orang-orang yang gak pake jilbab. Kalau misalnya dia gak pake jilbab, aku akan menyarankan untuk sesuaikan dengan, warna leher. Karena gimana pun juga kan, warna leher itu kan beda ya sama muka kita kan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pake jilbab, dia mau pake warna lebih terang, mau dia pake warna lebih gelap, itu orang juga gak akan ngeliat lehernya kan. Gitu. Tapi, jangan sampai misalnya nih, kamu kulitnya warnanya ten banget gitu ya, terus dipakein yang tiga kali warna lebih terang, tiga level lebih terang. Nah, itu tuh pasti warnanya juga akan, nah, biasanya tuh abu-abu itu karena salah tone warnanya aja. Misalnya tone warnanya tuh bukan masalah dari dia terang ke gelapnya sih. Karena misalnya dia kulit tone itu warnanya kuning, terus dia pakein warna yang ada tone itu agak keping, pasti jadi abu-abu. Iya, benar. Nah, kebalikannya juga, misalnya dia agak ada yang warna kulitnya tuh agak pink gitu, terus dia pakein yang warnanya agak kuning, pasti jadi abu-abu. Jadi, mau dia gelap atau terang, kalau dia salah pake tone, dalam arti tone warna kuning atau pink, pasti jadi abu. Gitu. Dan pastiin kalau misalnya, kalian mau pake satu warna lebih, eh, mau pake yang lebih gelap atau lebih terang, maksimal banget ya, Ja? Itu maksimal banget. Satu warna deh lebih gelap, satu warna deh lebih terang. Plus minusnya satu warna ya, karena kalau lebih dari itu, akan mulai kelihatan, ini ada yang salah. Gitu ya, Ca, ya? Agak kelihatan soft nih sebenernya, gitu. Dan lagi pula, kalian cantik apa adanya kan, gitu. Exactly. Celebrate your own skin tone ya. Yes, dan kalau misalnya kalian ngerasa kayak, eh, gue ini kalau misalnya pake warna putih, gue jadi kelihatannya nggak seger deh. Ya, jangan mainin di foundation ya, main lipstick warna lebih pink, pake blush on agak lebih pink. Kan caranya tuh banyak gitu loh, selain kamu harus rubah-rubah warna foundation, gitu. Benar, benar. Apalagi sekarang, pilihan riasan udah banyak banget ya, mulai dari lipstick ataupun eyeshadow. Sekarang banyak banget yang bisa dimain-mainin. Kalau masih bingung makeupnya aku apain, bisa lihat hasil live kita hari ini, bisa jadi solusi, atau mungkin bisa langsung buka ke webinar.id, lihat artikel-artikel, banyak banget tentang makeup yang bisa kamu bahas, bisa kamu baca di situ untuk jadi inspirasi. Ca, kamu, aku ngeliat di sini, kamu pake makeup blender ya tadi ya. Kamu pake makeup blender atau lebih prefer pake tangan langsung? Aku nggak suka sih, Ja, kalau pake tangan. Pake tangan tuh kalau kita gesek-gesek gitu kan dia ilang ya. Jadi tuh aku lebih seneng tuh pake sponge gini, terus udah gitu aku di tap-tap kayak gini aja, gitu. Nah, sebenernya kalau kalian pake sponge juga bisa ilang juga sih, tapi kalau misalnya kalian geser-geser gini, gitu. Makanya kalau pake sponge, kalian harus tepuk-tepuk kayak gini. Makanya tadi perhatikan, aku nggak pernah giniin, nggak pernah aku geser-geser. Kecuali kalian emang... Nggak di swipe tapi di tap ya? Sebenernya bisa juga pake tangan. Cuma kan kalau pake tangan ditepuk-tepuk gini kan lama. Terus udah gitu juga jadinya ada fingerprint-nya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatiin, Ja, aku lagi pake SK Concealer. Ini salah satu produk lokal terbaik, yaitu si SK Concealer ini. Ini pake kayak gini setahun, nggak habis-habis sekali nih. Dan kalau kalian perhatikan, tadi aku pake foundation-nya itu, apa namanya, nggak terlalu banyak juga. Sebenernya aku pake dua pump. Karena kan memang ini kita buat, ngomongin tentang it ya, kalau misalnya sehari-hari sih, aku paling pake setengah atau nggak satu aja. Satu pump. Nah, terus kalau misalnya aku, aku tuh tipe orang yang lebih seneng pake foundation. Terus kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan sedikit-sedikit, misalnya masih ada yang kelihatan. Aku tuh lebih seneng di dot-dot aja gini loh, Ja, pake concealer. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu mau berharap si foundation-nya itu nutupin kekurangan kamu atau noda-noda, itu butuh lima layer, misalnya let's say. Tapi kan lima layer itu terasanya heavy. Terus kelihatannya juga heavy. Daripada kalian menambahin layer seperti itu, lebih baik kalian pake foundation aja dulu untuk base-nya. Kalau base-nya udah rata, kalian itu bergantung sama si concealernya justru. Karena itulah gunanya concealer gitu. Concealer ini kan memang dia lebih pekat jauh daripada foundation kan. Jadi tinggal di dot-dot gini, jadi nggak semua satu muka tebel, ya nggak? Itu tipsnya tampil flawless dan tetap ringan ya. Supaya nggak kelihatan tebel banget gitu makeupnya. Iya, itulah tipsnya. Kenapa kalau misalnya kalian tuh misalnya ngeliat aku di Instagram, kok kayaknya masih ada kayak ketutup-ketutup gitu, tapi nggak kelihatan tebel banget gitu. Karena ya ini, aku pake concealer yang bener-bener heavy duty. Dia memang lumayan full coverage. Dan ini tuh produk lokal, harganya tuh nggak nyampe 150 ribu. Oke lah harganya. Dan ini bagus banget, Ja, gitu. Sekarang sih produk-produk lokal sudah luar biasa sih, Ja. Bener. Bener banget. Perluka khas kan bagus-bagus. Dan pilihannya juga banyak. Pilihannya banyak banget. Nah, terus kalau udah nih, tadi aku ulang lagi ya, aku pake si Too Faced ini, Born This Way, Matt. Ini 24 hour aja tuh dibilangnya. Aku sih nggak akan pake 24 jam ya, tapi entahlah kenapa kalau misalnya dia claim-claim yang lebih dari 10 jam, tuh biasanya memang dia awet gitu. Nah, ini tulisannya adalah Super Longwear Foundation. Jadi kalian make sure kalian kalau misalnya ada acara-acara seperti EAT, atau acara-acara besarnya nanti gitu, pake yang Longwear Foundation. Aku pake shade yang nude. Terus udah gitu si SK, aku pake shade yang custard. Nah, ini adalah salah satu step selanjutnya yang menurut aku paling penting nih, Ja. Aku suka pake contour, tapi contournya aku itu, aku tuh seneng pake yang cream. Cream ya? Iya, jadi aku suka pake cream. Aku nggak suka pake, powder tuh belakangan aja sih, kalau aku mah. Untuk setting aja berarti ya? Untuk setting, iya untuk setting aja. Dan biasanya kalau misalnya kamu udah pake cream gini, kalau misalnya warnanya udah oke, terus shadingnya udah kebentuk, ya kamu kalau misalnya nanti pas ujung-ujung, kayaknya gue nggak perlu pake yang powder lagi deh, yaudah nggak usah pake. Jadi kan produknya seminimal mungkin. Tuh, aku suka pake gini. Nah, kalau orang pake jilbab itu, Ja, misalnya kamu pengen nge-shape muka kamu pake jilbab. Kadang-kadang orang-orang tuh pake jilbab, oke, gue nggak mau keliatan cabi, dia majuin ke depan. Tapi mukanya bisa segini. Ada tuh, aku bisa segini. Nah, kan, tapi akhirnya nggak keliatan bagus, gitu. Maksudnya sayang, mukanya udah cantik-cantik, ketutup, cuma keliatan gini, karena pengen pipinya tuh ketutup. Nah, misalnya yaudah nih. Pake keliatan tirus, gitu ya. Pengen keliatan tirus. Nah, aku tuh tipe muka yang memang kalau misalnya aku mau ngikutin bentuk muka aku, itu pasti jilbabnya akan nutupin segini. Tapi kan, ya sayang aja. Jadi, aku lebih bergantung ke make-up daripada aku kecil-kecilin dari si jilbabnya. Jadi, nah, ini buat temen-temen nih yang punya muka seperti itu kayak aku juga, kalian main aja di contouring. Jadi, jilbabnya tetap sama, gitu, bentuknya. Nah, misalnya kalian mau lancipin bagian sini ya, kalian kasih contournya di sini. Karena kalau orang pake jilbab itu, shade mukanya tuh semua kelihatan. Dagunya tuh kelihatan. Beda sama orang gak pake jilbab. Bisa taruh poni di sini. Bisa diiniin, gitu. Jadi, di sininya tuh bisa kelihatan. Nah, kalau orang pake jilbab itu gak bisa macem-macem, gitu. Kita tuh sangat bergantung sama make-up kita, gitu. Nah, udah tinggal aku blend. Gini. Dan contournya pun gak perlu tebal-tebal ya ini, ya? Iya, gak perlu tebal-tebal. Warnanya ini dua warna lebih gelap daripada kulit aku. Gak lebih, ya. Gitu. Terus ini kalau kamu perhatiin, aku tuh shadingnya tuh juga di sini. Tuh. Karena kan nanti ketutup gini. Nah, jadi shadingnya tuh juga di sini. Walaupun aku cuma pakein di sini doang. Kadang-kadang orang kalau gak pake, kalau orang gak pake jilbab, jadi makanya cuma di sini doang nih kalau aku make-upin orang. Nah, tapi kalau orang pake jilbab dipangkas di sini, ya. Kalau mukanya memang pengen ditirusin, ya. Ini beda cerita kalau orang-orang mukanya udah petiki, jangan di gini. Nanti kelihatannya jadi sempit mukanya. Gitu. Membuat garis rahang secara gak langsung, ya. Karena nanti pipinya kan kepotong juga, kan? Dengan adanya hijab di situ, ya. Iya. Gitu, sih. Nah, ini teman-teman udah ada yang mulai nanya, gak nih, Jack? Banyak, banyak. Cuma nanti aja di akhir acara. Kamu kita sambil nanya-nanya dulu. Nanti di akhir acara. Kalau sekarang nanti gak udah-udah pasti. Aku mau nanya, kalau untuk warna sendiri, setelah ini kan kamu lagi bikin base dulu, ya. Sampai contour, udah rapi, gitu. Untuk warna, tahun ini udah warna khusus, gak, Jack? Kalau misalnya make-up, sih, ya. Aku tuh sebenernya tahun ini tuh lebih banyak orang-orang masih ke ini, sih, ya. Make-up ke Korea-Korea, gitu. Jadi, dari segi warna, enggak. Cuma lebih kayak ke tekstur, kali ya. Mereka tuh masih seneng, masih hype banget tuh yang basah-basah. Terus udah gitu, yang alisnya tuh lagi berantakan-berantakan. Beda sama beda sama yang lima tahun yang lalu. Kalau lima tahun yang lalu tuh orang-orang pengen alisnya tuh serapi mungkin kayak Anastasia Beverly Hills, tau enggak? Ya, ya, ya. Alisnya tuh kayak pomade, gitu. Nah, aku kalau ngeliat sekarang, dan aku berdasarkan request klien-klien aku, mereka tuh pengen rambut-rambutnya tuh serat-seratnya masih kelihatan, terus dinaik-naikin, gitu. Terus udah gitu. Istilahnya feather brow, ya. Memang kayak dulu aja, gitu. Diarsir jadinya, bukan dibikin block lagi, kayak biasa. Kayak dulu, tapi sekarang kayak diarsir jadinya kelihatan natural, dengan kelihatan serabut-serabut rambutnya, gitu ya. Terus udah gitu juga orang tuh sekarang jadi jarang trading yang terlalu gimana banget. Karena anak-anak mereka masih suka nisain di bagian atas sedikit, di bagian bawah sedikit supaya kelihatan lebih natural. Momen kali ya. Iya. Yaudah, gitu. Aku senang. Aku senang sih. Jadi tahun-tahun ini tuh kayak beda banget sama beberapa tahun yang lalu, gitu. Kayak tahun lalu tuh bener-bener yang kayak Kylie Jenner is a thing, gitu kan. Makeup-nya dia tuh bener-bener bulu matanya tuh wispies. Terus yang gini-gini, panjang. Oh, yang sampai atas sini, gitu. Nah, kalau sekarang tuh nggak, klien aku banyak request individual lashes. Itu it's a thing now. Terus, udah gitu juga, lipsticknya ya masih kayak pudar-pudar, gitu. Kalau aku sih ngeliat aja, kalau tahun ini tuh akan ada dua orang. Akan ada dua kubu, nih. Satu perempuan yang memang yang aku bilang seperti sebelumnya, ada orang yang pengen tipe maksimal banget. Karena gue udah setahun nggak kemana-mana, gue pengen do something different, gitu. Tapi ada orang juga kayak, yaudah sih, gue yang penting tuh kulit gue terus sehat, keluarga gue sehat, gue bisa ketemu keluarga gue juga deh, alhamdulillah, makeup seadanya aja. Karena itu yang aku rasain sih tahun ini. Aku tuh excited banget mau ketemu sama saudara aku tahun ini, walaupun nanti mungkin teman-teman yang nonton juga mengingetin juga nih kalau misalnya kita, aku pun pribadi juga tidak mudik, gitu. Dan tiap mau ketemu keluarga atau saudara tetap kita mengikuti protokol kesehatan aja, ya. Misalnya dengan apa namanya, dengan test swap, gitu. Tapi tahun ini aku excited karena mau ketemu saudara aku. Aku tuh nggak mau makeup yang berlebihan, gitu. Karena aku excited-nya lebih ke acaranya. Aku excited-nya bisa ketemu mereka setelah tahun. Kemarin, tahun kemarin nggak nggak silaturahmi secara langsung sama mereka. Nggak silaturahmi, cuma lewat layar aja, gitu ya. Mungkin kalau sekarang kalau saudara di dalam kota dan masih dengan jumlah yang terbatas, bisa lah kalau mau bertemu, gitu ya. Tapi juga dengan tetap jaga protokol kesehatan yang ada, gitu ya, Cak, ya. Benar. Ini kamu pakai blush, ya? Iya, aku pakai blush sama apa, ya, lipstick. Nah, si lipstick ini ini brand lokal juga, namanya Reka. Tuh, si Reka ini aku suka banget. Ini shade-nya namanya Humble Brack. Nah, jadi kalau orang pakai jilbab itu, Cak, itu tuh menurut aku adalah poinnya tuh justru di complexion-nya sih. Kayak sesuatu yang memang kita harus apa, accentuate, gitu. Aku tuh suka banget pakai blush on yang memang agak sedikit lebih banyak, karena orang kalau nggak pakai jilbab, orang pakai jilbab, terus udah gitu bagian pipinya tuh agak lebih merona, tuh kelihatannya lebih seger. Beda sama orang nggak pakai jilbab. Orang nggak pakai jilbab, di-blow dikit, kelihatannya kayak, wah, abis mandi, cantik banget nih orang. Pasti abis nge-blow, kalau mungkin belum mandi. Beda kalau orang pakai jilbab tuh udah mandi, kalau mukanya nggak seger tuh, nggak pakai makeup blush on dikit, itu kelihatannya kayak, ih, belum mandi ya loh, nggak seger ya, gitu loh. Oh, rasanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai blush on tuh, aku suka pakaiin agak sedikit ke sini sih. Orang kan kalau, zaman dulu tuh trendnya di bagian sini doang nih, di bagian outer space aja. Ya, tangan pipi aja. Tangan pipi aja. Nah, kalau aku tuh suka agak di bagian sini nih, deket sini, tapi nggak terlalu atas. Iya, tapi nggak terlalu atas sini. Karena kan kalau misalnya Korea kan bener-bener di kelopak matanya. Iya. Kalau aku tuh nggak, aku di sininya. Dan ini tuh akan bikin muka, lihat ya tuh. Di bagian sininya tuh jadi lancip, terus muka itu kelihatan jadi lebih seger, gitu. Itu tuh instant banget, bener-bener cuma pakai. tadi foundation contouring sedikit sama blush on. Dan kalian udah kelihatan lebih dandan, gitu. Tadi kalau kamu bikin contouring pakai apa tadi? Oh iya, lupa aku. Tadi aku pakai Charlotte Tilbury yang contour wand. Nah, ini tuh dia bener-bener kayak gini nih, Ja. Tuh, lucu deh. Ini aku juga baru pakai dua kali sih. Tapi intinya any cream contour bisa sih. Gitu, aku pakai ini. Terus udah gitu langsung kebedak. Nah, aku tuh dulu tipe orang yang suka pakai loose powder dulu, baru powder foundation. Jadi ini tips buat teman-teman yang kalau misalnya kalian tipe kayak aku yang males banget touch up. Kalian harus pakai dua ini nih. Jadi harus loose powder dulu, baru kalian pakai bedak padat seperti ini. Nah, tapi... Jadi loose dulu baru compact powder ya? Compact foundation. Dan kenapa kita harus pakai bedak ya? Karena kalau misalnya kita nggak pakai bedak, si creamnya ini tidak ada yang ngunci. gitu. Dan gimana pun juga, kita kan manusia. Pore-pore-nya mengeluarkan minyak, mengeluarkan keringetan walaupun kita tidak keringetan itu nggak berlebihan. Tapi pasti keluar keringet deh. Nah, jadi ini supaya kalian stay put, kalian tetap harus pakai bedak. Bedak itulah yang mengunci makeup kalian. Nah, jadi ini aku biasanya kalau misalnya kalian memang pengen stay put banget, kalian pakai bedak, bedak padat dulu, eh, bedak loose powder dulu. Ini aku pakai Laura Mercier. Nah, ini aku pakai di bagian, apa namanya, T-zone sama di bagian bawah mata. Dan make sure kalau misalnya kalian mau pakai yang bedak, semua garis-garis di bagian-bagian bawah mata. Terus yang lainnya tuh udah, udah fix gitu, udah oke, baru kalian pakai yang bedak. Karena once, karena once kalau kalian udah pakai yang bedak, itu udah nggak bisa digeser lagi gitu. Jadi udah nggak bisa dirubah-rubah lagi tuh. Makanya make sure semua garis-garisnya udah oke. Nah, kalau aku tuh cuma pakai di bagian-bagian. Jadi setting powder, karena dia akan nge-set semuanya supaya tidak gerak-gerak, tidak berubah-berubah, tidak gampang kehapus gitu ya. Makanya make sure semuanya udah bener dulu. Bener. Nah, terus aku tuh cuma pakai di bagian situ doang, baru aku pakaiin powder foundation. Tadi ini aku pakai Laura Mercier, aku pakai translucent powder, terus udah gitu, ini lagi-lagi aku pakai puff ya. Pakai puff gini, bener-bener cuma ditekan-tekan doang gini aja. Jadi jangan digeser-geser ya guys, kalau kalian geser-geser, sayang makeup yang tadi kalian udah taruh, nanti air jadi geser. Gitu. Ditekan-tekan aja, ditekan tapi ditekan ya. Ditekan-tekan gitu ya. Ditekan-tekan gini dan banyak yang suka nanya nih, kalau misalnya pakai foundation sama pakai warna bedak, itu bedainnya gimana bedak harus pakai warna apa. Nah, kalau misalnya kalian pakai bedak, kalian harus make sure warna bedaknya itu sama persis sama warna foundation kalian. Kalau misalnya kalian udah suka sama warna foundation-nya. Nah, misalnya kalian pakai foundation terus, kok ternyata foundationnya gue keterangan ya? Nah, baru deh tuh. Untuk menyelamatkannya, kalian cari bedak yang lebih gelap supaya dia nggak keterangan foundationnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ternyata kalian pakai foundation, ternyata foundationnya keterangan, wah, eh kegelapan. Wah, ini gimana nih kok foundation gue kegelapan? Pakai bedak yang lebih terang. Gitu. Jadi di balance aja di situ ya. Di balance aja di situ. Nah, ini udah kelar semuanya. Ada orang yang suka bilang gini aja, gue nggak suka pakai bedak soalnya gue pengennya tuh muka gue kelihatan glowing-glowing aja gitu. Gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia ya, tropis, terus udah gitu, pasti sih makeup tuh akan, pasti muka kita tuh pasti akan kelihatan glowy-glowy juga walaupun kulit mereka kering. Karena orang kering pun juga kan pasti ada oil di mukanya. Iya nggak? Ya. Nah, aku punya tips nih buat temen-temen yang mungkin sehari-hari pengen kelihatan kayak Korea-Korea yang mukanya tuh glowing-glowing tapi tetep makeupnya pengen stay put. Nah, jadi tetep nih ini kan matte banget nih, Ja. Iya. Kalian ambil shimmer. Nih, aku lagi pakai hourglass. Shimmer buat di seluruh muka. Jadi, mukanya tetep kelihatan glowing. Iya. Jadi, ini kayak finishing powder gitu. Jadi, dia tuh nambah glowing tapi di bawahnya ini kita tuh semuanya udah setnya tuh matte. gitu. Jadi, glowing-nya itu bukan dari keringat kita tapi glowing palsu dari finishing powder ini. Kilau-kilau aja ya. Jadi, kasih kilau-kilau aja padahal sebenernya semuanya matte. Cuma kita kasih kilauan supaya kelihatannya kayak basah. Dewy gitu ya. Bener. Itu pakai finishing powder ya dari hourglass. Nah, terus kalau misalkan ngerasa isinya masih kurang lebab ya. Kamu pakai si highlighter aja. Ini aku pakai dari Dior. Terus, kamu pakai ini bagian-bagian yang memang buat highlight point. Ini kayak aku suka pakai ini trik untuk orang-orang yang pengen kelihatan mukanya tuh kayak udah foundationnya kayak udah pakai 1 jam, 2 jam. Nah, kamu pakaiin highlighternya tuh di bagian sini. Tuh, kan orang kalau berminyak kan nih pasti bagian pori-pori sini kan kita paling kayak nih. Nah, itu dipakain. Terus, kita tuh pasti berminyak di bagian sini sama kita pasti berminyak di bagian sini sama di bagian sini nih. Sama samping-samping hidung itu pasti berminyak deh kalau udah sejam, 2 jam. Dan kalian kalau misalkan kalian nggak yakin, kalian coba deh. pakai makeup, tunggu aja 2-3 jam, kalian lihat kira-kira tuh berminyaknya di bagian mana. Nah, kalian pakai ini tuh di situ. Nah. Jadi kelihatan kan, kayak aku nggak perlu nunggu, nggak perlu nggak nge-set pakai bedak, aku nggak perlu nunggu 2-3 jam, ini tuh udah selihatan glowingnya tuh kelihatan kayak aku pakai makeup itu udah berjam-jam. Gitu. Padahal ini semua dari highlighter. ini sekarang kamu abis ini berarti step selanjutnya adalah bikin alis. Kamu pakai eyeshadow juga nggak nanti? Iya, aku pakai eyeshadow juga nanti. Oke. Kalau gitu aku mulai sambil bacain pertanyaan dari sahabat Femina yang udah ngirimkan pertanyaannya di sini ya. karena kita waktu kita tinggal 25 menit lagi. OMG, nggak berasa ya? Nggak berasa, beneran nggak berasa. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayesha. Bu Ayesha, gimana tipsnya makeup yang nggak cakey tapi tahan lama mesti pakai masker? Nah, ini kan kamu udah jadi kadang-kadang pakai masker tuh nempel di masker jadinya, terus ilang-ilang, gitu. Apalagi kan kalau misalnya ternyata lebaran mau berkunjung langsung ke rumah beberapa kerabat dekat gitu ya, itu kan kadang-kadang jadi nempel di masker buka-tutup, buka-tutup, makan di mana, buka, ntar pakai lagi gitu. Ada tips dari kamu nggak? Tips dari aku adalah kuncinya di setting spray. Jadi setting spray itu kalian harus pakai setting spray yang bener-bener legit banget supaya makeupnya itu tahan lama tuh. Karena gimana pun juga kan kayak aku tuh udah nyoba baru kali-kali ya pakai makeup yang waterproof, pakai makeup yang apa gitu. tetap aja ditransfer ke masker. Karena gimana pun juga kan masker tuh nempel banget kan ke muka kita. Benar. Nah, jadi akhirnya semenjak aku pakai setting spray, itu kayak si Studio Tropic kan punya tuh brand lokal kita. Ada yang warna biru sama ada yang warna pink. Nah, kamu coba pakai itu yang banyak banget. Bener-bener di semprota tuh jangan basah-basih ya. Semprota tuh bener-bener banyak banget. dan itu akan apa ya, akan membantu supaya makeup kamu tuh bener-bener ke-lock gitu. Jadi kalau misalnya transfer-transfer sedikit wajar lah. Oke. Transfer-transfer sedikit wajar. Jadi tetap walaupun makeupnya seperti Caca tadi udah berapa lapis gitu ya, tetap natural dan pakai setting spray terakhirnya. Setting spray sama face spray itu sama apa enggak, Cak? Setting spray sama apa? Face spray. Beda ya, kalau face spray itu kan misalnya face spray kayak Evian gitu atau apa. Iya. Oh, kalau face spray itu kan dia air doang tuh. Itu tuh buat orang-orang yang supaya kulitnya jadi ya kalau aku sih pakai itu sebelum aku pakai skincare ya, jadi itu untuk kebutuhan skincare bukan buat kebutuhan makeup. Takut nanti makeupnya malah jadi luntur. Jadi kalian harus pakai setting spray yang khusus buat makeup. Gitu. Oke, jadi biar semuanya nonton enggak salah pilih produk lagi. Ah, kayaknya yang itu mahal aku pakai ini juga sama-sama spray buat muka. Enggak tahu, fungsinya beda ya. Iya. Jadi jangan ketuker-tuker. Oke, lanjut. Ini ada dari Rahmi Ayudita. Untuk makeup, Bu Aicha lebih sering menggunakan produk makeup lokal atau brand luar? Nah, Cak, gimana? Cak, tadi kamu banyak menyebutkan ada brand luar, ada brand lokal. Untuk kamu sendiri atau mungkin saat kamu lagi makeupin client? Itu lebih prefer yang mana? Atau tergantung orangnya? Jadi gini, Cak, kalau misalnya aku makeupin orang, itu beda hal ya. Karena kalau aku makeupin orang, misalnya gini, orang tuh akan expect, oh, gue udah bayar makeup artist mahal-mahal. Gue pengen dong dipakaiin sesuatu yang paling baik gitu. Gue pengen dipakaiin sesuatu yang branded. Jadi beda, Cak. Jadi kalau misalnya aku makeupin orang tuh, apa ya, mungkin karena ada mindset, kalau orang Indonesia tuh, pokoknya gue kalau pakai brand-brand luar, Tom Ford gitu, ya pasti bakal lebih bagus gitu. Jadi gue bayar dia, pastinya worth it lah gue bayar dia sekian, tapi dia pakai Tom Ford, pakai Chanel gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku mix sih. Dan kenapa aku mix? Karena, gimana pun juga, kan aku perias aja. Jadi aku tuh harus memang, apa ya, nggak bisa terlalu, nggak boleh terlalu spesifik, kayak, oh gue harus pakai makeup vokal doang, oh gue harus pakai makeup international doang, karena tuh, pekerjaan aku mengharuskan aku untuk mencoba berbagai macam makeup gitu. Makanya aku tuh, bukan berarti aku tuh pakai produk international aku, nggak cinta Indonesia, enggak, nggak sama sekali. Tapi memang aku tuh harus terus-terusan membuka diri terhadap banyaknya makeup yang sekarang beredar, karena itu part of the job. Benar, benar banget. Dan banyak yang lupa kalau makeup-makeup brand international itu kebanyakan formulasinya untuk kulit orang Eropa, karena bisnanya kan di sana gitu kan. Sementara kalau yang brand vokal, banyak yang memang mau untuk wanita Asia, atau mungkin khusus wanita Indonesia yang tropical countries gitu ya. Emang spesifikasi udah khusus gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini menarik nih. Ayu Akmal nanya, tips makeup mata dong, Kak, untuk matanya, lipatan matanya nggak sama antara mata kanan dan mata kiri. Itu gimana? Kayak aku juga mata kanan-mata kiri itu lipatannya nggak sama gitu. Nah, itu ada tips nggak dari kamu? Nah, lipatan mata itu sama kayak alis ya. Dia tuh pasti nggak akan sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu misalnya yang satu matanya tuh agak lebih kecil gitu daripada yang sebelah sini. Kan misalnya kalau kamu kelopaknya gimana tuh? Jadi, kelopaknya agak lebih kecil atau gimana? Nah, itu jadi dia biasanya kalau aku tuh naikin warnanya aja sih. Biasanya misalnya di sini lebih kecil. Ya, aku naikin warnanya agak lebih ini, agak lebih tinggi supaya dia sejajar. Yang penting kamu itu harus pakein eyeshadow, dia tuh warnanya kanan-kiri sejajar. Gitu, mau yang satunya kayak gini, mau yang satunya agak lebih gede, mau yang satunya kayak apa gitu, itu kamu harus pastiin eyeshadownya sejajar. Karena gini, kalau misalnya kamu mau pake satu beda, satu beda, ngikutin bentuk kelopak mata doang. Kamu di bawah, orang akan meloh. Yang satu tinggi, yang satu setur. Iya nggak? Iya, benar-benar. Terus ada juga teman aku suka kayak gini, Ca, gue kalau misalnya di kelopak mata gue ke arah hudet ya, jadi yang satu sini gue tebelin, yang satu sini gue tipisin. Ya memang kalau pas dia ngeliat ke depan gini, ya fine-fine aja, orang nggak akan nge. Ya pas diliat ke bawah, kan keliatannya lucu ya, satu tebel segini, satu di sini. Gitu, jadi kamu juga harus make sure kalau kamu pake makeup, kamu pastiin bukan cuma cantik pas gini doang. Madep bawah bagus, madep sini bagus. Karena kan kita pengen keliatan cantik dari seluruh angle. Benar, benar, sama juga kayak misalnya pake shading-nya, orang jadi di depan, oh keren banget, tapi begitu diliat dari samping. Oh wow. Kok tanpa beda ya dari samping ya. Benar. Nah, ini aku cuma suka eyeshadow nih. Nah, tadi tuh kalau aku lihat, sambil lihat kamu tadi abis bikin alis, tuh kamu rapiin lagi ya bagian bawahnya pake apa sih? Iya, aku pake concealer tuh. Tadi concealer aku rapiin pake brush kayak gini nih. Brush kotak kayak gini supaya dia bentuknya rapih kayak gini aja. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya masang alis tuh masih belum sempurna. It's okay. Nanti kamu kan bisa kamu rapiin pake concealer tuh bawah-bawahnya. Akhirnya jadinya kelasannya jadi kayak gitu. Tuh, tadi aku juga nggak terlalu rapi. Akhirnya aku rapiin seperti ini. Dan aku tuh, aku lagi suka banget aja sama brand namanya Rose All Day gitu. Nah, ini aku pakai dua-duanya semua dari Rose All Day. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau seharian keluar nih, kayak nanti kan kita pas lebaran kan pasti kita seharian nggak di rumah gitu ya. Nah, itu kamu pake, harus pake setting mascara kayak gini juga. Eyebrow mascara supaya alisnya itu bener-bener stay in place. Jadi dia kayak hairspray alis gitu loh, Ja. Ah, oke. Sama nggak sama brow cara? Kalau brow cara itu kan dia ada tint-nya ya. Iya. Jadi ada tint-nya gitu, terus udah gitu. Ya, mirip sih sebenernya kayak gitu juga. Cuma kalau aku lebih seneng pakai yang bening. Karena kalau pakai yang bening itu... Karena lebih natural. Iya, karena kan aku udah suka warnanya nih, warna dari pensil alisnya. Kalau aku pakein mascara alis yang ada warnanya lagi, nanti warnanya jadi ketiban-tiban, terus jadi lebih tebal, terus ke apa ya, rumah warnanya jadi berubah-berubah. Aku tuh cuma suka pakenya yang ya transparan-transparan aja nih, kayak gini tuh, gelnya. Yang penting dia stay put gitu. Jadi kalau misalnya aku wudhu dia tahan, terus udah gitu misalnya aku kucek-kucek mata seharian juga tahan gitu. Dan ini aku pake eyeshadow aja. Aku suka banget nih. Ini aku lagi-lagi mencampur antara produk local sama produk luar ya. Ini aku suka pake nude sticks aja. Jadi dia itu sebenernya pulpen kayak gini, krim gitu. Cuma once kamu udah pakein di kelopak mata kamu, dia tuh gak akan kemana-mana. Krayon ya? Berarti bentuknya kayak krayon ya? Iya, bentuknya kayak krayon. Nah ini penting nih buat temen-temen yang kalau misalnya lagi lebaran, terus udah gitu pengen simple aja. Liat nih, aku cuma pake satu warna terus aku blend-blend aja. Tapi dia gak akan kemana-mana. Nah ini salah satunya produknya sih nude sticks. Karena diantara yang lain aku udah coba juga sih merk-merk lain, merk-merk lokal. Warnanya bagus-bagus sih. Ada yang glitter-glitter gitu-gitu ya. Tapi nanti once aku udah berminyak kelopak mata aku, dia suka naik-naik ke atas gini loh. Jadi dari coklat sampai alis. Nempel-nempel kemana-mana ya? Iya, gitu. Nah, akhirnya aku udah deh kelar. Terus aku tinggal kalo orang pake jirbab ninja matanya tuh suka keliatannya kayak pokoknya tuh kita harus bikin semuanya tuh center point gitu. Nah, jadi kalian pastiin si eyeshadow-nya tuh agak digini-giniin sedikit gitu, agak dikeluarin sedikit supaya matanya cantik. Jadi coklat tuh bukan cuma di tengah doang tapi agak sini-sini dikit juga. Sedikit aja jadi keliatannya panjang. Lebih terbuka ya. Ini nanti pas kamu udah selesai semua fotoin ya, kirim ke aku. Jadi bisa nanti aku masukin juga di artikel kita di Femina. Ini hasil jadinya loh makeupnya Alisa gitu ya. Boleh dong. Nah, jangan lupa nih pake eyeliner juga aja karena kalo nanti kita foto pada saat kita itu kan kita foto rame-rame ya banyakan kan. Sama keluarga, sama saudara gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita kalo misalnya kita makeup kita keliatan cantik foto sendiri. Karena kita doang. Tapi pada saat kita foto dari jauh dan kita foto rame-rame, kadang-kadang tuh muka kita suka gak keliatan di tukatan sipit keliatan apa. Karena yang lainnya mungkin ikut dandan yang mungkin juga cantik. Jadi, kita harus mastiin kalo kita beranggapan kalo kita foto lagi rame-rame ini pas itu kan pasti rame-rame. Kamu harus bikin matanya tuh keliatannya bold gitu. Boldnya tapi tuh gak berlebihan supaya nanti pada saat kamu foto rame-rame juga tetep bagus, tetep keliatan terbuka matanya. Dan ini aku suka pake eyeliner-nya agak lebih tebal supaya dia keliatannya pas dari jauh tuh tetep bagus dari deket juga bagus. Beda gak? Iya, iya, iya. Keliatan. Bedanya keliatan sih. Kan yang sebelah sini kan belum mau pakein kan ya. Keliatan banget sih bedanya memang. Lebih isi eyeliner memang tugas. Saya kan mengisi dan aksentuasi mata sendiri jadi lebih hidup gitu ya. Ini buat semuanya yang mau ketemu dengan keluarganya nanti ataupun lewat jumpa virtual ya selama lebaran karena masih memang pandemi masih ada jadi kalo mau foto bareng-bareng otaknya udah banyak kamu tetep paling cetar gitu kan. Gak kalah saing sama foto-foto sebelahnya di virtual gitu ya. Bener. Ini tuh hal yang orang suka lupa pikirin tuh ya. Karena kan misalnya kayak dia foto ya foto sendiri aja ngantik kaca oh ya gue cantik. Tapi kan nanti kamu akan berdarah foto sama yang lain juga yang mungkin akan dandan juga gitu. Nah itu perias kan kayak gitu-gitu dipikirin tuh ya. Terus banyak yang suka ini ah dirubah aja kan pake virtual meeting yaudahlah ya gak usah make up-an. Terus gak taunya saudaranya nge-post gitu kan. dimana di sosial media naik dimana-mana gitu fotonya. Gak pake make up, gak pake makannya. Keliatan kosong. Nah. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Cak ya. Boleh. Nih. Dia mau nanya mengenai untuk Gina Novita. Untuk kulit warna putih pilih tone atau shade foundationnya dan bedaknya apa harus sama tau apa apa harus sama atau boleh beda supaya tidak terlihat abu-abu. Nah. Tadi tuh udah aku sudah bahas ya. supaya tidak terlihat abu-abu gimana tuh? Sebenernya gini Cak. Orang itu suka salah persepsi. Orang itu selalu bilang kulit gue terang. kulit gue gelap. Padahal sebenernya yang bikin abu-abu itu bukan masalah kulit terang atau gelap. Bukan hanya itu. Bisa jadi orang kenapa jadi abu-abu karena dia mukanya tadinya tan banget dipakein lebih terang bisa jadi. Tapi bukan karena itu. Karena tone warnanya kulit kita orang Asia itu tuh mostly agak lebih kuning daripada orang-orang bule. Dipakein yang warnanya beige. Dipakein yang warnanya pink. Pasti jadi abu-abu. Mau dia gelap mau dia terang. Kalau salah pemilihan warna bukan in terms of terang gelap ya kuning atau pink pasti kalian jadi abu-abu. Jadi kalian harus pastiin lagi kalau kalian beli foundation atau bedak tanya mbak aku maunya cari tonenya yang warna kuning-kuning aja jangan yang pink ya. Ada juga sih orang Indonesia yang kulitnya tuh cenderung lebih pink ada tapi jarang aku nemuin orang kayak gitu. yang aku juga sempat baca dan dikasih tau sama beauty expert juga cara paling gampang ngeceknya ada niat dari urat nadinya ya kalau warnanya lebih karah ungu berarti kulit kita lebih karah pink kalau keliatannya warnanya lebih hijau berarti kulit kita lebih karah kuning gitu ya itu bisa dipanggung untuk kamu dalam memilih make up oke oke lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari nanaber26 kak gimana sih caranya supaya kita lebih percaya diri dengan make up kita khususnya yang gak punya bakat make up dan juga untuk yang punya pipi cabi dong gimana tipsnya pakai shading nah jadi kayaknya dia masih merasa gak jago make up dan tidak percaya diri gitu dengan tampilannya karena dia sebenarnya gak jago make up dan dia kebetulan sepertinya punya pipi cabi juga jadi tips dari kamu apa? kalau aku perhatiin aja orang tuh percaya gak percaya diri bukan karena dia bisa atau gak bisa ada orang yang jago banget make up masih gak percaya diri ada orang yang punya udah punya semuanya dalam tubuhnya dia masih gak percaya diri jadi menurut aku percaya diri itu bukan karena itu tapi it's how you feel within from within gitu jadi kayak kalau orang karena gimana caranya percaya diri itu hal yang aku tidak bisa jabarkan karena itu hal yang harus kamu eksersis dalam diri kamu sendiri gitu kayak aku pribadi aku punya banyak sekali kekurangan mukaku itu punya penyakit namanya Rosacea dan itu hanya 3% orang Asia yang kena kebayang gak berarti kan aku kayak fuck nih ibaratnya kayak wow aku langka banget kalau ditanya apakah aku percaya diri beberapa tahun alalu aku sangat tidak percaya diri aku bisa gak mau ketemu teman-teman aku aku gak mau datang ke event hanya karena Rosacea aku lagi flare up lagi karena kalau kalian lihat di google Agner Rosacea tuh kacau banget dan itu termasuk kulit aku sampai orang-orang suka bilang kenapa sih Cah lo kenapa gak percaya diri aja gak apa-apa ya lo jerawatan kan lo gini-gini iya tapi tetap aja aku tuh gak ngerasa kayak gitu ya gitu jadi menurut aku aku tuh harus exercise dulu kayak aku harus berusaha untuk ya gue terima diri gue kayak gini gitu ya ini tuh penyakit yang dikasih sama Tuhan dan memang sudah ditakdirkan tidak bisa disembuhkan there's nothing I can do except I have to accept myself and I have to it's a journey yeah it's a journey and you have to embrace that jadi so if you ask how to make yourself more confidence I don't think I can answer that gitu unless you have to exercise from yourself itu yang pertama yang kedua bagaimana cara supaya kamu bisa tadi jago make up ya nah make up itu bisa karena biasa jadi tidak ada orang di dunia ini lahir karena dia jago menggambar atau mewarnai it's something that you have to exercise aku bukan orang yang jago make up sebelumnya tapi aku itu belajar di diri aku sendiri dan aku trial and error bertahun-tahun that's why I apa ya I can sit here and I can talk to you about how to do make up karena itu aku aku melakukan itu dalam bertahun-tahun ada trial and error and you can do it too gitu jadi beda sama sekolah-sekolah yang lain oh orang sekolah di Harvard karena di S3 dia jadi pintar enggak make up tuh enggak kayak gitu kamu mau sekolah tinggi atau mau sekolah dimanapun sejauh apapun kalau kamu enggak pernah exercise dengan bermake up kamu tidak akan terbiasa sama kayak sama kayak nge tir lu maunya tir pakai mobil paling bagus pun kalau lu enggak biasa enggak akan dapet tuh feelingnya gitu jadi pastiin kalian harus terus-terusan exercise sampai you're good at it gitu terus pertanyaan ketiganya tadi gimana cara supaya pipinya enggak cabi oke orang yang pipinya dia punya pipi cabi gimana supaya gimana tipsnya pakai shadingnya oke jadi orang yang pipinya cabi itu cenderung dia kan pasti mau di bagian sini itu tidak terlihat kayak ibaratnya lu jangan lihat pipi gue dia karena bagian sini adalah bagian yang pengen gue hindari dari blush on kamu jangan pakai blush on di bagian sininya seperti yang aku pakai karena orang tuh akan pertama kali ngeliat dia akan ngeliat blush on kamu gitu jadi kalau untuk ukuran blush on kamu pakai blush on itu justru di bagian sininya di bagian sini di bagian sini enggak usah ya kamu naikin ke atas supaya dia centernya itu lebih attentionnya lebih naik dan lebih ke bagian sini bukan di apple cheeknya yang kedua kalau kamu pakai shading ini aku ambil ya jadi shading itu kalau orang pipinya cabi kadang-kadang mereka tuh suka salah kaprah salah kaprah orang tuh kalau pakai shading dipikirnya cuma di sini doang padahal kalau misalnya dia pipinya cabi banget ada tuh yang bentuknya mukanya hati tau nggak yang pipinya tuh gede gitu tapi sih dia kecil dia pakai di sini yang ada di bagian sini jadi langkat dan itu akhirnya bikin dia jadi lebih cabi lagi makanya kalau misalnya kalau pakai itu shading pakenya itu justru jadi agak lebih atas jadi bukan di sini tapi di sini kamu ke bawah ini gitu terus jangan kamu garisin jadi kalau kayak tadi aku enggak aku garisin ya ini tuh bener-bener kamu pakai ini di bagian sini kamu coklatin jadi kamu coklatinnya itu tuh di sini ya tuh di pipinya ini tuh kata nggak ya tuh jadi di sini ya kamu pakai nah tuh drastis banget langsung bedanya ya semoga ini bisa jadi inspirasi dan bahan belajarnya Nana BR26 supaya lebih pede lagi dengan make up-nya nanti perkaya diri juga dengan banyaknya referensi-referensi mulai dari bacaan sampai video tutorial bisa dilihat ya di tempatnya instagramnya caca di at alisa hawadi ataupun di at Femina Magazine banyak tips yang bisa dipajari karena Femina juga lagi ada Femina Face Chart Project bisa kamu lihat face chart-face chart buatan make up artist-make up artist Indonesia di situ ada di web udah mulai naik ada tiga nanti caca bantu juga ya caca ya aku kirimin face chart iya apa itu ya siap oke lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari Ayesha ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing singkat aja caca bu Ayesha apa yang jadi key point supaya make up dengan baju selaras singkat aja karena tinggal 5 apa aja katanya pertanyaan gimana caranya supaya make up dan baju selaras supaya selaras supaya selaras ya make sure gini kalau misalkan pakai bajunya memang dia bold ya makeupnya juga harus mengikuti bajunya kalau makeupnya baju kamu kelekatan putih polos gitu ya makeupnya juga jangan berlebihan jadi gitu aja sih ikutin bajunya aja jadi lihat aja seimbangnya kayak gimana gitu ya oke karena udah tinggal 5 menit terakhir ada sentuhan terakhir lipstick ini terakhir nih ya ini lipstick terakhir dan ini aku lagi suka banget pake lipsticknya si Wardah yang namanya slice all day lip paint ini bener-bener kamu pake ya dalam waktu berapa detik tuh langsung nge-set nge-set gitu loh dan ini penting banget buat kita yang kalau nanti makan ketupat dan lain-lain pengennya males pacak lagi kan pake yang kayak gini-gini atau pake Maybelline yang ini ini dua favorit aku sekarang nice tuh udah ini nah kalau udah tinggal kita semprot ini yang aku bilang setting spray yes setting spray itu penting banget dan pakenya banyak ya jadi sampai bener-bener basah banget kayak gini nanti tinggal kamu keringin deh sudah oke ca karena sudah di penghujung waktu nih ada tips dan pesan penutup kah dari kamu untuk semua sahabat femina dan juga followers kamu yang ikut tonton hari ini silahkan tips pokoknya kalau pesan buat teman-teman kita tetap harus stay safe terus udah gitu juga menjaga prokesnya teman-teman karena apapun yang kita lakukan itu sangat berdampak bukan cuma buat diri kita dong tapi buat orang lain jadi please kalian tidak boleh memikirkan hanya diri kalian aja terus yang kedua untuk orang-orang yang mau jadi make up artis atau misalnya kalian suka make up jangan lupa make up itu bukan dimana kamu sekolah dan berapa jauh kamu sekolah seberapa pintar kamu tapi seberapa sering kamu trial and error that's what makes you a great artist thank you very much caca untuk insightnya ilmunya jangan lupa abis ini di foto ya selfie kirimin ke aku karena nanti akan kita naikin ke artikelnya foto hasil make up kamu hari ini dan juga aku mau ngumumin kan tadi kita udah bilang ya akan ada pemilihan dua penanya terbaik dan akan mendapatkan hamper spesial dari benang jarum dikirim sama Alisa pemenangnya adalah at ajesha dan juga at nanaber26 congratulations jangan di private instagramnya nanti akan di DM sama Femina untuk nanya data diri kamu oke ca terima kasih atas waktunya ya ca sekarang kita udah sampai di penghujung acara banget aku yakin tadi obrolan Femina dan caca ini banyak memberikan tips untuk dari pemula ataupun dari penggemar make up untuk gimana nanti kita lebih tampil lebih fresh lebih celebrationnya kerasa di wajah dan juga tetap ada keriaan hari raya itu sendiri tergambar di wajah kita dan tampak balance dengan busananya nanti karena mau namanya tampilan tetap bersahaja atau gimana namanya sang pencipta juga pasti tingin ya ciptaannya cantik gitu ya di hari raya gitu kan apalagi momen spesial yang tahun lalu kita gak sempat merasakan dengan seperti ini gitu tapi jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan 3M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan jangan mudik tetap di kota aja kita manfaatkan teknologi yang ada akhir kata saya Raja Sapa yang bersuara undur diri sampai jumpa pada live webinar berikutnya menjelang hari raya idul fitri saya mengucapkan mohon maaf lirbatin Caca juga mohon maaf mohon maaf berbatin buat Cami juga salam iya anda kesalamin thank you untuk semuanya semoga damai dan berlimpah berkah di hari kemenangan kita tahun ini stay safe stay healthy dan selamat hari raya idul fitri 1442 hijriah bye bye semuanya bye thank you thank you bye 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 Terima kasih.